Hai Sobat Wiki, kita berjumpa lagi ya dalam Behind the Story Masih bersama saya, Sarah Rita Oktaviani Dan kali ini kita mempunyai tamu yang sangat istimewa Muda, bertalenta, dan baru saja meluncurkan single perdana Gak cuma jago nyanyi, tapi juga jago ngeret Dan juga dia punya segudang aktivitas yang gak kalah menarik Kita langsung saja sambut ada muti area Aska Hai Aska, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik, Kak Sarah apa kabar? Memang gila, Kak Sarah kan ya? Iya, betul Wah, muti area Aska itu sangat luar biasa banget nih Di saat pangmin ini, apa sih kira-kira kegiatan yang baru-baru ini dilakukan sama Aska? Kegiatan yang baru-baru ini dilakukan ya Yang jelas berkarya, aku gak bisa skip itu Entah sebagai content creator atau sebagai songwriter Boost untuk aku dan orang lain Apalagi ya, ya jelas kerja sama aku menemukan beberapa hobi baru sih Kak Sarah sebenarnya Selama pandemi ini Oke, hobi baru, bisa dijelasin lebih detail gak sih? Apa sih hobi baru dari Aska ini? Jadi gak tau kenapa ya aku jadi into anime Sama jadi main e-sports, sama main game gitu Iya, padahal biasanya aku gak punya waktu Tapi gara-gara emang jadi pandemi ini aku jadi berani eksplor hal-hal baru Bahkan aku jadi rapper pun di kala pandemi sebenarnya Kak Sarah Aku tuh baru diakui jadi rapper by tahun ini Karena awalnya aku iseng aja ngonten sebenarnya kan Di TikTok tuh suka ada yang open duet gitu kan Kayak misalkan rapper duet this, songwriter duet this gitu Dan akhirnya aku yaudahlah aku ikutan aja gitu Karena aku juga udah ada basic songwriting pasti gak jauh-jauh lah gitu kan Butuh speednya aja sama flow-nya Nah pada saat itu, ini aku langsung cerita deh Gak apa ya Pada saat itu Aku lagi makan cimol, aku inget banget Aku lagi makan cimol Terus aku mau konten Biasa kan ide memang datang dari mana aja ya Kalau aku tipe orangnya kayak gitu Terus aku bikin lah rap first Dalam waktu 5 menit aja udah jadi Itu tentang aku kesel, aku tuh lagi PSBB gak bisa kemana-mana gitu Kok gak kelar-kelar gitu pandemi ini Bunyinya kurang lebih gini Salah gue, apa gue cuman makan cimol Udah lama gak pergi, udah lama juga gak ngemol Angkat terus naik, kalian terus berjatuhan Gue patuh aja, tapi kepan deh udahan Ya pokoknya kayak gitu Nah terus itu pertama kalinya aku viral Akhirnya di TikTok tuh sempet Dan dinotis sama The Wrap Up Indonesia Akhirnya The Wrap Up Indonesia Ini kan platform yang dia tuh nge-rapin isu-isu sosial juga Dia tuh nge-rapin social commentary Nge-rapin berita-berita yang ada di sekeliling kita gitu Dinotis sama mereka Diajak kolaborasi dulu awalnya Eh sampai akhirnya per tahun ini aku direkrut Sebagai host tetapnya mereka gitu Barulah aku jadi rapper Begitu sih sebenernya nge-rap juga hal baru buat aku Wow, berawal dari cimol dan kesel gara-gara Gak bisa keluar karena PSD Akhirnya direkrut lah sama mereka Dan ini menarik banget ya Ide berawal dari cimol gitu Oke, kita Tahan dulu tentang wrap ini Karena masih ada pembicaraan yang gak kalah menarik nih Karena Aska seharusnya Perdana dengan judul Butterfly Wah selamat ya lembuk Aska Yang akhirnya udah merilis single perdana Eh tapi sebelumnya Aska Pernah juga kan Rilis single Iya, jadi sebenernya Kalau boleh koreksi Aku bukan single perdana Aku bukan Butterfly Tapi Butterfly itu single ketiga aku Cuman memang ini single perdana Setelah aku keluar dari Indonesian Idol Oke, dan Butterfly ini tuh cukup unik ya Kenapa dinamai dengan Butterfly Oke, jadi mungkin ini yang orang juga gak banyak yang tahu Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada catchphrase Butterfly in my stomach gitu kan Itu kayak sebenernya ekspresi sih Kayak misalkan Kak Sarah lagi ketemu gebetan Atau siapalah pacar, suami Terus kayak udah lama gitu LDRan misalkan Terus ketemu lagi kayak Gitu kayak gimana sih deg-degan Tapi deg-degannya jatuh sampai ke perut Nah itu tuh dalam bahasa Inggris Kayak ada kupu-kupu katanya di perutnya Aku sih sebenernya ngambil dari sana Karena orang yang aku maksud dalam lagu ini tuh Memberikan aku si kupu-kupu itu Oke, berarti ini based on true story ya Pengalaman dari Aska sendiri Dengan akhirnya ditulislah melewati lagu Butterfly ini Nah, dan kalau aku lihat juga video klipnya lucu banget Dan kayak menarik gitu loh Dengan pernak-perniku disana-sini Dan gak kalah menariknya Single Butterfly ini juga digarap Bareng sama Kak Andrei Dinut Betul gak sih? Yes, sama Mas Andrei Dinut Gimana akhirnya bisa berkolaborasi Bisa bekerja sama bareng dengan Kak Andrei? Akhirnya gimana ya? Jadi fun fact Aku waktu sebelum pandemi di 2019 itu Nonton konser terakhir tuh Aku ingat banget di GBK Di festival Ya pokoknya festival gitu Itu aku nontonin Almarhum Bunglen Itu literally konser terakhir yang aku datengin Aku nontonin Almarhum Bunglen dengan Baku Cakar Terus I've always been a fan of them gitu Setiap mereka nyanyi itu kan dalam banget gitu Aku suka banget emang ngikutin lagu-lagunya Almarhum Bunglen gitu Dengan Baku Cakarnya Terus ya udah fast forward 2 tahun kemudian I don't know how and why life takes me here Tapi aku jadi bisa diproducerin sama gitarisnya Baku Cakar gitu Yang aku tonton tadinya cuman yang Kalau misalkan aku ke Java Jazz kemana-kemana Aku tuh selalu gila nih band keren banget Gila nih aduh timnya Bunglen keren banget gitu Terus sekarang bener-bener ada di networknya mereka Dan diproducerin lagi kan Dipromoin juga lagi kan Jadi kayak It's something yang menurut aku breathtaking sih Itu kejadian hidup yang Gimana ya kayak doaku satu-satu diaminin gitu sama Tuhan Emang kalau aku sih percaya kuasa Tuhan tuh jalan ya Mau gimana pun kena benturan Tapi what's meant for you Will be for you gitu Dan jalannya macem-macem Misalkan aku tuh juga sempet Dan aku mulai aktif di bermusik itu 2019 Kak Full timenya Emang udah akhirnya memutuskan untuk resign Dan full time di musik itu 2019 Tapi aku bener-bener I had no idea Aku kurang research juga Marketnya gimana Aku harus apa Jadi yaudah Sesimpel anak indie yang Bahkan promosi aja Gak dapet Gak ada gitu Aku bener-bener gak tau ini lagu harus diapain Yang aku tau cuman berkarya Terus Yaudah aku sempet mau kayak Ah berhasil gak ya ini karir di musik Gitu kan gimana ya Aku harus apa Full time lagi Udah tergoda banget tuh Mama papaku juga kan udah kayak concern gitu Sama perjalanan aku mau diapain Karena juga aku gak ngerti apa-apa gitu Sampai akhirnya ternyata aku jalanin aja Aku coba-coba hal baru juga Aku coba ngerap gitu kan Aku ternyata audisi lah untuk Indonesian Idol Dengan secara Secara eksidental sebenernya Nanti aku cerita lebih detail Tapi ya eventually Jalan hidup aku ternyata membawa aku Kayak ibaratnya aku lagi Contemplating gitu ya Aduh ya Allah Berhasil gak ya ini jadi musisi gitu Udah mau quit Terus giniin Eh tunggu dulu Digituin kayak Tunggu dulu Ini ada hal baik buat kamu Gitu Dan salah satu kolaborasi Bersama Mas Andre Dino tuh ini Salah satu hal baik itu Yang menurutku adalah tanda Kalau aku tuh gak boleh berhenti dulu di musik Dan bener aja kan Akhirnya Bisa sampe dapet media interview gitu It's an achievement for me Ya berarti udah sempet overthinking Udah sempet mau untuk nyerah aja Di karir musik ini Tapi ternyata Ada kesempatan yang bagus Yang dikasih lah ke Aska ini Dan luar biasa banget loh Teman-teman Buat Sobat Wiki yang pengen dengerin Langsung aja ke Youtubenya Mutiara Aska Dijamin ke lagunya itu Telet banget sama Kehidupan cinta kalian mungkin ya Terima kasih Anak muda sekarang tuh yang suka Apa ya kalau dibilang Jauh cinta banget Kadang cuma Bucin Ya betul bucin Aduh Kalau sekarang Banyak banget tuh Anak muda yang bucin Bucin pun lihat Cuma lihat doang nih ya Gebetan Atau lihat doang pacar Udah ngebucin banget Nah Lalu nih Proses dari pembuatan Lagu ini Dan juga musik Itu kan Aska juga ikut dalam penulisannya Gimana sih Seberapa lama Untuk prosesnya Kalau lagunya Karena lagunya songnya ya Nada-nadanya tuh Udah ada dari Mas Dinu Jadi ketika kita workshop Udah Aku tinggal ditanya Kamu mau Moodnya kayak gimana Kamu mau Yang temponya kayak gimana Gitu kan Aku bilang Aku sih gak masalah ya Kalau emang harus slow Or update Gitu Cuman Akhirnya Mas Dinu Tanya lagi Hari ini Sekarang Kamu lagi ngerasain apa Ternyata metodenya sama Dengan aku menulis lagu pun Kayak gitu kan Biasanya kalau aku menulis lagu Untuk diriku sendiri Yang aku rasain Aku tumpahin Gitu Ternyata Mas Dinu pun Sama ternyata metodenya Ya udah ditanya Aku bilang Aku lagi bucin Gitu So aku disuruh curhat Dari pertama ketemu orang ini Gimana Dari ini gimana Udah Terus sambil curhat tuh Ternyata sambil ditulis tuh Kata-katanya Dan akhirnya kita rangkai Dari situ Dan jadinya cuman Dua sampai tiga jam Lagunya Wow Cepet juga ya Dua sampai tiga jam Termasuk cepet Udah jadi lagu Butterfly ini Tapi Kenapa akhirnya Dirilisnya pada Bulan Agustus ya Juli Juli 30 Kenapa Sebenernya Prosesnya emang udah lama sih Cuman ini emang Teknikal Ada masalah teknikal Yang aku gak bisa ceritain Lebih detail Tapi ya Baru memungkinkan Untuk rilis tanggal 30 Tapi aku bersyukur juga Karena di Juli itu Lagi rame Soal Nevertheless kan Nevertheless Si Song Kang itu Ada drama Korea lah Dia ikonnya Butterfly Jadi orang-orang tuh Yang kayak Hashtag teraska-aska Gitu loh Kayak Diplesetin kesana Jadinya Jadi kayak Oh mungkin ini ya Kenapa Ya ada juga lah Campur tangan Pasti dari Tuhan Rencananya pasti Yang terbaik sih Aku menurut aku Oke Dikasih waktu yang tepat ya Tepat dimana Drama itu booming Hingga akhirnya Asuka ini tuh Juga ikut lah Di dalam Waktu itu Dan By the way Kamu suka banget ya Sama drama Drama Korea Aku suka Suka aja sih Kayak aku sebenernya Orang yang suka explore ya Kayak Tiba-tiba aku jadi Wibu tahun ini Terus Aku jadi main Genshin Impact Aku jadi main Mobile Legends Terus aku juga Jadi explore ke painting Ke dancing juga Pokoknya aku tuh Orang yang gak bisa Diam sih sebenernya So it's possible Kalau misalkan Ada mungkin drama India Yang ngantol ke aku Terus aku suka Bisa aja Oke jadi Apa yang Asuka seneng Entah itu Mungkin drama India Atau Korea Maupun sinetron Indonesia Yang penting seneng Kamu akan lakuin Yap Ya Untuk lagu nih Dan akhirnya Merilis single ketiga Atau Predebook ini Gimana Reaksi dari orang-orang Terdekat Mungkin Gebetan atau pacat Terus orang tua Sahabat-sahabat Gimana reaksi mereka Kalau Orang tua ya Karena dua lagu sebelumnya Kan bahasa Inggris semua tuh Kak Idealismenya Akulah biasa Nah terus ini tuh Senang banget mereka Karena Oh akhirnya Nulis lagu bahasa Indonesia Karena mereka udah Minta deh lama Nah kamu tulis Bahasa Indonesia aja Tapi aku tuh Dulu gak pede Kan nulis bahasa Indonesia Karena aku memang Ada keterbatasan dulu ya Waktu aku baru banget pulang Dari kuliah Aku kan sempet kuliah dari Australia Nah itu tuh Aneh gitu kan Biasalah ya Kayak Jadi Inggrisnya jadi gak jago Terus bahasa Indonesia juga jadi Gitu kan Kayak ini apa sih artinya Ini apa sih Bukannya mau nyombong atau gimana Tapi karena emang udah kebiasaan kan Terus pulang Bahasanya ganti Jadi yang nge-lag dulu gitu Jadi aku gak pede Untuk menulis dalam bahasa Indonesia Pemilihan diksi juga Gimana sih cara cari yang Gak cringe Gimana sih cara cari yang Pas gitu Aku gak pede aja Sampai udah sekarang Butterfly ini bahasa Indonesia Dan emang Dapat bimbingan banyak banget Dari Mas Andre Dinut Yaudah ternyata Oh ternyata Kata-kata yang aku kira bakal cringe Gak cringe Gimana tergantung Pembawaannya aja sih sebenernya Sama tergantung selera orang ya Mungkin menurut aku gak cringe Tapi orang lain cringe gitu Karena bisa jadi Cuman Mereka sih seneng Dan dukung-dukung aja Apalagi pas tau Sama Mas Andre Dinut kan Di produsernya Kayak itu loh Aku kan bilang kayak Itu loh gitarisnya bunggelen Wih keren Kayak gitu aja sih Nah terus kalau dari Dari partner aku sih Ya dia seneng banget lah Nulis lagu tentang dia Gitu kan Dia Ini masih demonya aja Dia puter-puter terus Terus aku sampe bilang kayak Jangan didengerin terus Nanti pas rilis Kamu gak mau dengerin lagi Enggak aku dengerin terus Ya bener Ayo sampe detik ini Dia dengerin terus Supportif sih Ya pasti berbunga-bunga dong ya Karena lagu ini Ditujukan untuk dia gitu Nah Soal sesungguhnya nih Kamu pilih LDR Karena banyak banget ya Dibanding LDR Sama Yang selalu ada buat kamu Aku sudah merasakan semuanya kakak Jadi aku pilih yang selalu ada dong Kayak Ya Allah Jangan LDR lagi LDR ku kandes LDR ku kandes Ada pengalaman Karena LDR tidak berjalan sesuai Betul Nah ada gak sih Ada gak sih kemungkinan kendala atau kesulitan tersendiri saat perilisan lagu butterfly ini Perilisan ada sih kesulitannya ya Yang satu hal yang aku belum bisa bilang Ke siapa-siapa Ke publik ya maksudku Teknis soalnya itu kan Tapi Kalau dari kerja sama tim Dari kerja sama orang-orang hebat itu Kayak video klip aku juga kan dipegangnya sama ke Abda kan Ahmad Abdul Idol juga yang ngedirectnya Terus Ya vocal Pas take vocal Ada Mas Indut disitu ada ke Ayu juga sebagai music director Vocal director sorry Terus Di mixing mastering sama orang-orang baku cakar juga Mas Bonar Sama Mas Rayendra Jadi kayak gak ada sih untungnya Aku sih kagetnya adalah Ini kan kerjasamanya sama legend gitu kan Kok idealisme aku masih bisa diterima Kok mereka se-humble itu gitu kok Kita masih flow-nya enak banget untuk kerja bareng ternyata Karena emang kerja bareng siapapun ya Entah kita dalam pertemanan juga kan ya Kak Sarah Pasti kita butuh namanya chemistry kan Baru kita bisa work well And sama mereka tuh effortless aja dapetin chemistry Termasuk sama model MV aku yang cowok itu Padahal aku tuh baru kenal di tempat Di set hari pertama Tapi ya gak tau kenapa dia sama aku bisa bangun chemistry yang secepat itu gitu Jadi proses bener-bener dilancarin sih Kalau produksi Dan aku kira awalnya cowok yang ada di music video itu adalah Bukan ternyata ya Tapi ini ya actingnya bagus ya Bagus-bagus banget apalagi Aska itu Wah menggambarkan bagaimana orang tuh ngebucin Gimana orang yang beneran jatuh cinta seperti apa Iya sih Alhamdulillah dia actingnya bagus Padahal lucunya adalah dia tuh cerita Kan dia lebih muda dari aku ya Dia mengatakan kakak Kak Aska ini aku tuh ya baru pertama loh Acting dimanapun Dia juga punya cewek kan Dia punya cewek Terus kayak Iya aku nah sampe tanya ke Dia orang Bali Aku sampe tanya ke cewek aku Boleh gak aku shooting ini Iya boleh aja sana Buat portfolio Lumayan gitu kan Yaudah iya aku udah izin dulu kak Coba banget Iya menurut aku dia gifted sih Sebagai model video clip Dan actingnya belum pernah acting dimana-mana dia soalnya kan Debut disitu Ya aku pikir dia harus melakukan lebih banyak acting sih Wah luar biasa ya Kemistrinya satu sama lain itu Beneran ada Beneran dapet gitu loh Dan juga di video musicnya Di bagian terakhir kalau gak salah Itu Aska kayak bangun dari tijur gitu Gimana sih ceritanya Kok gak ada cowoknya yang nyamperin Atau gimana gitu Nah tadinya tuh ada sebenernya kak scene-nya Cuman tim video clipnya berubah pikiran di editingnya Harusnya ada dia di belakang nyamperin aku Katanya biar open interpretasi Biar orang nonton lagi katanya kayak gitu Makanya apa nyari-nyari Mungkin ya clue-nya kayak macam detektif aja gitu ya Tapi kalau aku sih mau nyampeinnya Dengan aku bangun dari tidur Dan inisial plannya kan ada si cowok ini nyamperin ya It's like dating the man of my dream sih Lebih tepatnya Kayak ini cowok yang gue mimpin-mimpin Terus eh ada di dide nyata Gue dapetin dia gitu lah Kurang lebih Aduh nih cowok nanti pas nonton ini Gare banget sumpah pasti dia Mesti dia kayak Oh jelas aku Mesti dia kayak gitu Oke Tapi setiap cewek Ini gak sih Mereka pasti punya Infi yang tersendiri untuk pasangan mereka Walaupun mungkin Ada juga yang bakal bilang Kalau apa yang ada diangan itu tuh Belum tentu di realita itu tuh ada Iya Oke Aku ya lucunya Entah ini mungkin kedengeran lebay atau gimana gitu Cuman dari dulu kan ya As you know Pasti orang-orang kasar Mungkin Aku juga gitu kan Mengalami Beberapa kali patah hati gitu kan Yang percintaan Gak lancar-lancar aja Padahal Segitu aku pun orang yang gak berekspektasi Sama sekali Aku gak Berekspektasi Gak nuntut Aku tuh orangnya kayak gitu Cuman Somehow kok Kayak ternyata gagal terus nih Dengan orang-orang yang aku kira Tipe ideal aku Dulu tuh aku pikir Tipe ideal aku yang cuek Yang Ya udah Yang anak pinter banget ya Aku tetep suka anak pinter sih Sampai sekarang Cuman yang bener-bener Ya udah lah Gak muluk-muluk Gak mesti jemputin gue tiap hari Karena gue juga mandiri kok Gini-gini-gini Yang Ya gitu-gitu Tapi tuh Di sela-sela itu Aku tuh selalu nge-tweet Tiap aku patah hati Aku tuh Karena aku ngeliat lagi Tweet aku yang lama ya Aku tuh selalu nge-tweet Kayak Ya Allah pengen Jadian sama orang yang sama-sama Bucin boleh gak gitu Terus kayak Berdoa aja diselipin gitu kan Pengen deh sama orang yang ngerasa Gue harus Pokoknya gue harus dapet cowok yang Bisa ngerasa beruntung juga Punya gue gitu Gue harus dapet cowok yang gak masalah Kalau dengan gue yang seperhatian ini Karena kadang orang tuh Sama aku Fun fact ya Orang itu lari Karena aku seperhatian itu orangnya Ini Bukannya promosi Atau gimana ya Tapi Tenggel banget sumpah Gak maksud gue kayak Kayak iya ada beberapa orang yang mungkin Gak cocok aja sih sama aku kan Lebih tepatnya Cuman aku soo diam-diam berdoa Kayak ada gak ya yang Bucinin aku balik Ada gak ya yang Yaudah Yang aku kira Aku kira aku gak butuh Terus Ternyata aku doain Diam-diam Dan Wujudnya ini Lucunya adalah Cowok aku yang sekarang Jadi yang Yang bener-bener ngerasa Beruntung punya aku Yang Yang biarin aku Jadi diri sendiri banget Karena Di hubungan aku yang sebelum ini tuh Aku kayak ngerasa Gak jadi diri sendiri sih Kak itu intinya Dan kenapa sampai aku Ya ibaratnya mau sama orang ini Karena dia tuh selalu bilang Aku tuh suka kamu Karena You have self-love Dan aku paling takut di dunia ini Adalah ketika kamu udah kehilangan diri kamu sendiri Dia tuh suka ngomong gitu ke aku Jadi Ya ini Inilah hubungan yang dewasa Inilah hubungan yang Ternyata Aku mau Ternyata ini yang aku butuh Dan aku menjadi orang yang Sangat bucin Lebih bucin Lebih bucin lagi Dari sebelum-sebelum Bahkan aku tuh gak nyangka Aku bisa sebucin ini gitu Baru sama orang ini Pasti dia Kalau aku dengerin ini Batalan mesem-mesem gitu Wah ini nih aku Ibaratnya Aku berekspektasi Bukan di depan dia Kak Aku berekspektasi Lewat doa-doa aku Misalnya kayak gitu kan Aku berekspektasi Ya sendiri aja Aku simpen gitu Karena aku kalau udah suka sama orang Biasanya Cenderung kayak menerima Apa adanya Sampai Agak jadi keset ya Selalu welcome Padahal diinjek-injek gitu kan Dulu Iya ya Sekarang aku sudah tahu Self-worth aku segimana Aku gak boleh digituin gitu Dan ketika Justru ketika aku udah menemukan diri aku lagi Ketika aku udah bisa berdiri di kaki sendiri lagi gitu Di ranah percintaan Yang bener-bener aku kayak Enggak You know Lo gak boleh ketergantungan sama orang lain I mean like Lo tuh udah independent woman lah Ibaratnya Kayak just be you Karena Ketika lo vibes-nya baik Pasti akan attract juga hal-hal baik Aku gak kepikiran cari cowok dulu disitu Terus yaudah Cuk-cuk Dia datang dari masa lalu Gue lah Dan Beginilah sekarang gitu Gak sempurna sih Kita gak ada yang sempurna Cuman Ternyata tuh Orang ini dan kestabilan ini Yang aku butuhin Itu sih Ah GR banget nih orang Oke bisa dikatakan Yaitu jawaban dari Semua doa-doamu Tentang Seseorang ini lah ya Semoga ya Oke Balik lagi soal musik nih Di awal kamu Mulai dikenal publikan Lewat Indonesian Idol Selama ini gimana sih Pencapaian kamu Apakah kamu udah puas dengan Kamu berada di titik ini Belum dong kak Belum Apa ya Aku tuh selalu orang yang Emang bisa dibilang ambisius sih Aku punya Bahkan aku punya bakat list Aku punya goals yang Yang apa ya Lama Untuk dicapai Ternyata tuh lama Tapi tuh ternyata Kecapai satu-satu Goals yang udah aku tanam Dari SMA Kuliah Salah satunya gini Jadi dari jaman SMA Aku kan memang udah Nanti ya akan bahas Isu sosial ya Tapi anyways Ini berhubungan sama karya Aku udah suka banget sama Isu anak Isu anak Isu budaya Isu kayak gitulah Aku tuh pengen banget Bisa kerja Dan atau terlibat deh ya Di salah satu UN bodies Kayak UNICEF UNESCO Atau WWF lah pokoknya Kayak gitu Yang international NGO gitu Aku tuh pengen banget Terlibat sama mereka Gimanapun caranya Itu dari SMA Aku selalu omongin Omongin Sampai akhirnya Beberapa bulan lalu sih Kayaknya dua bulan lalu gitu ya UNICEF ngeliat Konten aku Tentang mental health Aku bikin rap Tentang mental health Lagu gitu Yang kayak You're not alone Kayak gitu-gitu Mereka ngeliat Dan akhirnya aku diundang Jadi pembicara Konferensi kebaikannya UNICEF Dan disitu ada Siwon Siwon super junior Juga Jadi kayak Men ini Aska waktu SMA Bakal seneng banget Gitu denger ini gitu Pasti kalau dia nonton Konferensi ini kayak That's me Gitu Jadi memang Mimpinya aku tuh Ternyata diem-diem Dikabulin Bukan diem-diem ya Bekerja lah Ada di belakang layar aku lah Pasti ada yang bekerja gitu Dan aku percaya timeline-nya Emang lama ya Emang 10 tahun kemudian Baru dikabulin Cuman berarti kan Kalau Aku sih mikirnya gini Tiap aku mau nyerah Kayak ibaratnya Yang UNICEF aja Baru dikabulin 10 tahun kemudian Jadi mimpi lo Belum dikabulin yang lain Sekarang tuh Belum kali waktunya Kayak mungkin Berapa bulan lagi Berapa tahun lagi So just Be persistent In what you're doing Karena ini udah Membuahkan pelan-pelan But then Aku gak mau cepat puas Karena aku masih punya ambisi Dan aku belum selesai lah Sama diri aku Aku sendiri Salah duanya adalah Aku pengen banget Bisa nyanyi buat bisni Dan aku pengen banget Bisa kolaborsi Sama idol K-pop Oh wow Mungkin yang sangat luar biasa Dan semoga Segala mimpi-mimpinya Segala step-step Yang pengen dicapai Itu tuh Segera terkabul Entah itu Mimpi 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 Amin Thank you doanya ke Sarah Nah oke Tadi kan kamu bilang Kamu concern banget ya Soal Masalah anak gitu Dan Kamu itu tuh pernah jadi Avocat anak Kalau gak Salah Iya Aku pernah kerja di Ayasan Iya aku pernah kerja di Ayasan perlindungan anak Pada saat itu Lanter anak Iya itu sih Aku jadi Semacam Media relations PR nya gitu Cuman kan emang Ngerjain campaign ya Disitu Concernnya Ke kesehatan Ke kesehatan reproduksi juga Lebih ke anak-anaknya sih Pada saat itu Melalui campaign Iya Pernah juga kan di komunitas Tradisional game returns ya Di tahun 2016 Dan kenapa sih Dari semua Kegiatan-kegiatan Sosial tentang anak itu Apa yang membuat kamu Tertarik gitu I don't know I think Alasannya pertama tuh Karena aku Suka anak-anak mungkin ya Kedua Karena aku punya Adik kecil Yang bener-bener Jauh umurnya Bedanya 14 tahun Jadi sekarang Dia tuh 10 tahun Umurnya gitu Dan aku tuh Concern ya Namanya juga Sama keluarga Aku peduli gitu Walaupun aku terkesan Cuek sama dia Tapi Aku peduli Sama dia Sama Apa Misalnya dia ngeliat Hal yang gak baik Itu di Sosial media Aku ada Moral responsibility Untuk menjelaskan Ini tuh gini-gini-gini Jangan sampai salah paham Untuk Menuntun dia Quote-enquote Menuntun dia Terus Men-support dia Dengan apapun hobinya Karena personal sih Aku punya anak kecil Di rumah ibaratnya Walaupun bukan Anak aku Tapi adek aku Karena suka dikira Anak aku Terus aku juga Gak tau Dari kecil Memang Mama mama tuh Sering banget Dibawa ke Panti asuhan Panti jompo Terus mama kan Cukup aktif juga ya Di sosial Sebagai aktivis Tapi bukan yang aktivis Yang turun ke jalan gitu Emang mama suka banget Isu sosial Jadi yang aku familiar Yang aku kira Dunia itu It works like this Dari kecil adalah Dunia-dunia yang deket Sama sosial Kayak gitu Yang deket sama Isu sosial Karena beneran Tiap weekend Aku dibawa ke panti Tiap sebulan sekali Ada baksos Gitu kan Jadi Aku familiar dengan Oh ini loh Ini loh sebenernya Manusia tuh harus saling peduli Sama satu sama lain Dan ternyata Semakin aku besar Aku semakin melihat Gak semua orang begini Bahkan segelintir dikit doang Yang kayak peduli gitu kan Jadi aku mikir Terus aku Pas aku kerja di Lentera juga Pas aku kerja untuk yang Organisasi pelindungan anak Kan pasti kita butuh Buat campaign ya Cari-cari key opinion leader lah ya Buat Nyampein key message juga Kita cari influencer Cari apa Ada Memang ada Icon-icon seperti itu Cuman kok Aku lihat di ranah mainstream nih Masih keitung jari banget Siapa yang bisa Gue ajakin kerjasama Kan isu-isu sosial Yang berani Untuk ngomong Yang mau Untuk ngomong Aku gereget karena aku Nemunya gak banyak Yaudah akhirnya aku bertekad Oke Kalau emang Gue gak nemu satu Dan biarkan gue jadi Salah satu dari orang itu Gitu sih Kayak ibaratnya aku Ya peduli aja Ya gimana ya Kayak gereget aja Itu berangkat dari emang Concern yang udah Diajarkan dari aku Kecil sih sebenernya Karena kamu gak menemukan Orang-orang baik Atau mungkin sedikit sekali Yang kamu temukan Karena kamu ingin menjadi Salah satu dari mereka Dengan merangku Orang-orang Atau anak-anak lain Yang bisa kamu Apa ya Edukasi Atau mungkin Berikan perlindungan Dalam komunitas tersebut Kalau Sebenernya kemarin Kenapa dibilangnya Advokasi Karena kita banyak Kerjanya di regulasi Jadi aku tuh Gak banyak Face to face Sama anak kecil Justru Aku Geraknya Sama tim aku Di regulasinya Kayak apa Yang bisa beneficial Untuk anak-anak Apa yang Seharusnya diganti Supaya anak-anaknya Terlindungi Ya gitu sih Makanya kenapa Advokasi kan bilangnya Cuman kalau di yang Komunitas permainan tradisional Jadi emang Aku juga gak banyak Face to face Karena Pas aku join Kan jadi Sebenernya jadi ambasador Jadi kayak Brand ambasadornya dia Cuman aku juga Masuknya ke segmen Yang sesuai sama Kerjaan aku Di musik Jadi ada namanya Rubrik TGR Music Karena Komunitas permainan tradisional Permainan tradisional Itu sendiri kan deket banget Sama musik-musik tradisional Kayak misalkan Cublak-cublak Suang Itu kan sambil main Terus Ular naga panjangnya Dan lain-lain Jadi musik memang Kesenian yang sangat deket Sama anak-anak juga Kalau emang Memperkenalkan permainan Nah aku masuk di segmen TGR Music Itu Apa yang aku kerjakan Sebenarnya bikin konten Bikin konten Untuk lagu-lagu anak Lagu-lagu tradisional Yang aku upload Regularly Di Youtube-nya TGR itu Dan Alhamdulillah Feedbacknya juga bagus Itu sih Karena untuk memperkenalkan Kan caranya Enggak harus yang Kuno ya Sosialisasi mulu Apalagi lagi pandemi Kita gak bisa main bareng Biasanya TGR itu Ngadain main bareng Di RPTRA di Jakarta Di sekolah-sekolah Biasanya aku juga dateng Untuk Kayak main-main Ikutan Bikinin konten juga Di situ Ya karena Aku rasa Bahkan isu Setradisional itu Ibaratnya Permainan tradisional Yang Kayak ibaratnya Udah ini tuh Orang udah tau Tapi kayak Udah mau diapain lagi Lo mau dibikinin konten Apa Sama tim aku Alhamdulillah Dibuatnya Disangkut pautin Ke K-pop idol Kayak Eh ada nih Konten BTS Lagi main congklak Dibahas Desain kayak gitu Jadi Kita pun Harus terus berinovasi Kalau mau Promoin isu sosial Karena isunya akan selalu kayak gitu Apalagi per mainan tradisional Isunya akan selalu kayak gitu But we need to get creative Dan disitulah Aku dan teman-teman Berperan Karena yang kerja juga kan Anak-anak muda Kita yang harus ngerti pasar Anak sekarang Sukanya apa Oh sukanya denger Youtube Sukanya denger TikTok Ya udah Kita akhirnya bikinin konten disitu Berarti Sangat menarik sekali ya Bagaimana Dunia Dunia anak-anak itu Ternyata sekompleks itu Dan Orang dewasa Berperan penuh Atas dunia mereka gitu Ya Dan soal Rap tadi Itu kan beberapa Konten-konten Yang ada di Reels Instagram Aska Itu tuh sangat menarik Mulai dari kehidupan Sehari-hari Terus tadi kayak Apa namanya Psikologis Terus Bagaimana kehidupan kita Ketika PSBB Sebenarnya kamu tuh Dapet ide-ide itu Dari mana sih Dari mana aja gitu Karena aku suka Mantengin berita Kak orangnya Ada apa nih Yang terjadi Apalagi aku main Twitter Aku main TikTok Gitu kan Sudah Tapi tentu Dengan crosscheck ya Kayak apa yang lagi rame Di tren Karena Tren Zaman sekarang tuh Udah bener-bener Bisa diberitain semua Dan udah masuk berita semua Gitu Jadi aku lihat Dan itu tergantung Sama emosi aku Mas aku baca Misalkan ada yang Pedofil itu kan Masuk TV Malah diarak Digiring Pake bunga Gitu kan Kayak Aku bacanya marah lah Kayak Buset Who in the right mind Yang Aduh Gitu lah Nah karena aku kesel Dan aku Aku juga tipe orang yang Apa ya Karena branding aku kan Memang Child friendly Kids friendly Teen friendly Gitu kan Di sosial media Aku gak bisa dong Yang Kata-kata kasan Aku keluarin Di Di sosmed aku Diku keluarin Aku swearing Aku apa Aku gak bisa Gimana caranya Nunjukin aku tuh Marah Gitu Gimana caranya Ya udah Tulis lagu Jadi gitu Itulah konten-konten aku Berangkat sebenarnya Dari concern aku sendiri Dan Aku harap sih Bisa mewakili Banyak orang juga Kolektif gitu ya Kesalan yang kolektif Itu Inspirasi aku dari sana Oke Berarti Termasuk Apa yang kamu lihat Apa yang kamu baca Di sosial media Di berita Itu yang menjadi Salah satu inspirasi Kamu untuk membuat Konten-konten Dan kalau aku lihat Di Instagram ya Banyak banget Konten-konten Kehidupan sehari-hari Kayak tadi yang Aku bilang Terus Kamu tuh Kayak Oh ini Emang aku yang Sehari-hari Seperti ini Karena banyak banget Mungkin beberapa Konten creator ya Mereka men-create Konten Membuat konten Yang seakan-akan Oh ini loh Ternyata dunia Yang dipoles sana-sini Kalau kamu sendiri Gimana untuk Membuat satu konten Of course Aku sih Dari awal Sampai sekarang Misalkan Kak Sarah ngeliat Aku sekarang Sangat-sangat Talkative Sangat-sangat Ngomongnya bijak Gimana Tapi pecicilan Nah aslinya I can assure you Kalau kita ketemu In person Aku juga orangnya Kayak gini Bahkan kata teman-teman aku Aku orangnya Kayak gini Jadi memang dari awal Aku gak pernah Mau Bukan memoles ya Lebih tepatnya Memfilter sih Kalau kita Aku gak moles Tapi aku filter Ibaratnya aku Mau tutup jadi diri sendiri Aku selalu komunikasikan Bahkan sama Team Aska Fans Fans ya Allah Udah punya fans Aneh rasanya Tapi Iya sama orang yang Kagum lah Sama aku Aku tuh selalu bilang Kalian Aku treatnya Kayak best fan aja Cuman As you know Kayak best fan kalian lah Kayak mengaca Kepada kalian sendiri Walaupun aku ada di TV Walaupun aku ada di media Tapi sama Emosi Spektrum emosi Yang aku rasakan Sama kayak kalian semua Aku bisa kesel Aku bisa marah Aku bisa down Aku bisa overthinking Jadi bahkan di posan aku Aku liatin juga Misalkan aku lagi gak pede Sama badan aku Aku malah kasih pesan-pesan positif Buat badan aku Dan aku bilang Iya beberapa hari lalu Aku sempat gini Terus aku juga ada postingan yang Aku mengakui Aku pernah menjadi orang yang toksik Ada postingan yang Aku mengakui Aku punya privilege Dan memang privilege itu Yang bisa membawa aku sekarang Akuin privilege aku Kayak gitu Aku ingin menjadi The realest Aska as possible Aku bener-bener mau real Karena aku gak mau Orang berekspektasi sama aku Yang image-nya harus perfect Selalu happy-happy gitu kan Ya aku mau real Cuman memang ada hal-hal Yang gak aku kasih tau ke publik kan Seperti ya privacy-privacy aku Yang emang Ya I'll just keep it private lah Jadi kalau Sasa aja menurut aku Buat content creator Yang emang mau Posting-posting yang memoles Cuman kalau aku aja nih ya Untuk pura-pura Ngobrol dan pura-pura suka sama orang aja Aku susah Gimana Gimana itu dijadikan branding Aku gak tau kok apa enggak Kalau aku harus jadi orang lain Berarti gitu sih Oke Salah buat Tiasa banget ya Aska ini Mencapai tipik yang Ada di tempat ini Di stage ini Dan bakalan naik lagi Amin Aska bagikan Buat teman-teman Buat fans-fans Aska Secara positif Aku percaya Akan kembali ke Aska Secara positif juga Amin Thank you Kak Sara Doanya Oke Aska Apa sih impian kamu Yang Mungkin Secara Waktu dekat ya Apa yang akan kamu lakukan Setelah ini Well Aku sih pengen produce Single pertama Aku yang ada rapnya Terus Emang ada Upcoming project Yang exciting Yang belum bisa Aku bocorin Karena masih Proses Konsep Dan belum MOU Jadi belum bisa Aku bocorin Tapi ya Kedepannya akan Terus berkarya Akan terus Monten Insya Allah Pengennya akan terus Vokal Dengan caranya Aku sendiri Yang gak barbar Yang gak keras-keras Tapi kena Dan pengennya Terus Menyampaikan value-value Yang aku percaya Karena aku percaya Kalau medium Paling berhasil itu Seni Untuk menyampaikan Sesuatu Yaitu lagu Jadi aku udah punya Power itu Aku udah punya Influence itu Aku sih berharap Aku gak berhenti Dan aku gak Takut ke depannya Oke Kira Terima kasih Untuk waktunya Bisa bergabung Dengan tribunnya Suki Di Behind the Story Semoga apa Yang dicita-citakan Semoga apa Intinya Semua segera tercapai Dan sebagai penuntut Kita mendengarkan Melihara Aska Dengan lagu Terima kasih Silahkan Oke Kamu Carikan aku Ratu Dalam hidupmu Dalam hidupmu Setiap waktu Ku ingat kamu Kamu Carikan aku Jandu Dalam hatimu Tak pernah ku kira Dan ku Dan ku Duga Yoma Baratai Bye 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 Bagus banget Suaranya ya Terima kasih Aska Untuk Waktunya Terima kasih banget Udah join ya Terima kasih Thank you Tribunews Wiki For having me Thank you Kak Sara Terima kasih Nah Sobat Wiki Itu tadi ya Bincang-bincang kita Bersama Mutiara Aska Yang baru saja Merilis Single Butterfly Semoga tayangan tadi Bermanfaat Dan juga menjadi Inspirasi Buat Sobat Wiki Saya Saragita Al-Fafiani Pamit Tundur diri Sampai jumpa Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan share ya